Intro Detik-detik Ayu Ting Ting diteriaki dan diusir kru TV, Ayah Rozak mendadak syok Inilah detik-detik Ayu Ting Ting diteriaki kru TV untuk diusir, Ayah Rozak yang melihat aksi itu mendadak syok Seperti diketahui, nama Ayu Ting Ting saat ini sedang ramai dibahas netizen terkait petisi boykot di TV Namun yang terbaru ialah saat Ayu Ting Ting mendapati teriakan para kru TV yang mengusirnya dalam acara yang dipandu Wendy Cagur dan Andre Taulani Hal ini tentu memicu reaksi, di mana hal itu terjadi di tengah ramainya isu petisi memboykot Ayu Ting Ting Teriakan para kru TV ini gara-gara adegan Wendy Cagur dalam acara BTS Trans 7 Abdul Rozak, Ayah Ayu Ting Ting, langsung syok melihat Ayu Ting Ting diteriaki untuk diusir dalam satu adegan ini Diketahui petisi Ayu Ting Ting diberklis dari TV kini sudah mencapai 70 ribuan lebih Kini di tengah isu itu, tiba-tiba ada teriakan usir Ayu Ting Ting dalam acara TV Saat itu, Ayu Ting Ting berperan sebagai poluan yang menangkap para perampok yang dipimpin Wendy Cagur dan Andre Taulani Gimana kalau kita negosiasi dan bicara baik-baik serta kekeluargaan? Imbu Ayu Ting Ting Anda mau negosiasi berapa episode? Timpal Andre Taulani Saya minta tolong bebaskan manajer di sini Ujar Ayu Ting Ting Tidak bisa, tegas Wendy Cagur Kalian tidak akan saya tahan, tidak akan saya tangkap, tapi dia yang akan saya bawa Ingat, anak buah saya ada di depan, saya janji gak akan nangkap kalian, tambah Ayu Ting Ting Ngotot, Ayu Ting Ting bilang seperti itu, Wendy Cagur pun langsung meneriakinya Usir Ayu dari sini, usir Ayu dari sini, teriak Wendy Cagur Teriakan dari Wendy Cagur untuk mengusir Ayu Ting Ting pun diikuti oleh kru yang lain Usir, usir, teriak yang lain Rupanya keluarga Ayu Ting Ting, termasuk Ayah Rozak, sedang menonton acara TV tersebut di rumah Mendengar teriakan usir Ayu Ting Ting, terdengar suara Ayah Rozak yang tadinya tertawa ngakak, langsung shock Waduh, ucap Ayah Rozak Ramai petisi blacklist Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia membuat semua mata tertuju padanya Lantas bagaimana nasib rating acara Ayu Ting Ting di TV? Ada empat acara TV Ayu Ting Ting, diantaranya ada Bronis Trans TV, Laper Pak Trans 7, BTS Trans 7, hingga Rising Star Indonesia Dangdut MNCTV Namun, keempat acara TV yang dibintangi Ayu Ting Ting ini ratingnya tergolong tak terlalu bagus Padahal acara TV Ayu Ting Ting ini dibintangi juga oleh para komedian ternama seperti Andrei Taulani, Wendy Cagur, hingga Kiki Saputri Hal itu terlihat di laman Instagram Indotv, berdasarkan pantauan tribunius Bogor.com Urutan pertama acara TV yang puncaki rating adalah sinetron ikatan cinta, disusul Amanawali Acara TV lapor Pak, Bronis, BTS Trans 7, yang dibintangi Ayu Ting Ting tidak ada di urutan 30 besar Rating program TV pada Jumat 6 Agustus 2021 tulis Caption Akun Indotv Official Seperti diketahui petisi Ayu Ting Ting agar di blacklist TV itu sudah muncul gara-gara aksinya yang menendang seorang talent TV Pada acara Pasore, terlihat waktu acara tersebut live di Trans 7, terlihat Ayu Ting Ting menendang salah satu talent Pasore, tulis Caption dalam petisi itu Namun, setelah Ubi Kalsum dan Ayah Rozak melabrak haters Ayu Ting Ting ke Mojonegoro Orang yang menanda tangani petisi untuk Ayu Ting Ting pun makin bertambah banyak Ditambah lagi Ayah Rozak dan Ubi Kalsum yang mengancam akan penjarakan orang tua sang haters Menurut orang tua Ayu Ting Ting itu sebagai jaminan Pasalnya, sang haters yang diketahui sedang ada di Singapura Agar lekas pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Hingga kini, pada Minggu 8 Agustus 2021 Menurut pantauan Tribun News Bogor.com dari web ceng.org Terlihat sudah 72 ribu lebih tanda tangan Sontak hasil tersebut membuat Ayah Rozak panik Saat kedatangan wartawan, Ayah Rozak langsung menutup pintu Tak izinkan pewarta masuk rumahnya Yang biasanya Ayah Rozak bawel, bela mati-matian Ayu Ting Ting di depan wartawan Hingga mengucapkan kalimat tegas, kini mendadak bungkam Ayah, minta komen dikit ya, tanya wartawan Ayah, gimana tanggapannya, cecar wartawan lainnya Muncul petisi boykot Ayu Ting Ting, Abdul Rozak mendadak diam Tulis caption hot issue in the share Di sisi lain, Farhad Abbas menanggapi soal aksi keluarga Ayu Ting Ting Yang meminta bantuan aparat kepolisian dan KBRI Singapura Untuk menangkap haters cucunya Kartika Damayanti alias KD Menurut Farhad Abbas, permintaan orang tua Ayu Ting Ting itu sangat mustahil dipenuhi Hanya gegara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Polisi datang menangkap Itu biayanya besar banget, gak mungkin Ujar Farhad Abbas dilansir terkini.id jaringan suara.com Pada selasa 10 Agustus 2021 Pasalnya Ayu Ting Ting harus rela menggelontorkan uang yang fantastis Apabila ingin membawa KD pulang Memang untuk ekstradisi perjanjian Singapura Mengembalikan orang Indonesia memang lebih mahal Kata Farhad Abbas Dia juga mengimbau kepada aparat untuk Memfasilitasi kasus ini agar berakhir damai Tapi yang jelas, Bapak Kapolri Undang-Undang ITE Diupayakan mediasi Jadi menurut saya, selama masyarakatnya mengerti mediasi cinta damai Saya minta polisi tengah sih Jadi, gak usah korban main hakim sendiri Ibunya Dia pun meminta agar keluarga biduan Depok itu bersabar Farhad Abbas menilai KD pasti akan pulang ke Indonesia apabila sudah waktunya Tunggu dia balik Indonesia, mengikuti prosedur Sepuluh tahun itu, orang balik ke Indonesia Prosedur akan terus berlanjut Tutur Farhad Abbas Seperti diketahui, orang tua Ayu Ting Ting menyambangi rumah KD Yang berada di kawasan Bojonegoro Hal itu buntut anaknya Ayu Ting Ting dihina-hina Saat tiba di sana, KD rupanya bekerja di Singapura Keluarga Ayu Ting Ting hanya bertemu orang tua KD Dari sinilah, Umi Kalsum mengeluarkan Meminta bantuan KBRI Singapura untuk ikut memproses kasus ini Terima kasih telah menonton!